Angka dispensasi nikah di pengadilan agama Lubu Linggau menunjukkan kenaikan yang signifikan. Per Juli 2020, tercatat ada 285 perkara dispensasi nikah. Jumlah itu naik drastis dibanding tahun 2019 yang hanya 110 perkara. Ketua pengadilan agama Lubu Linggau melalui Panetera Yuli Suryadi mengatakan di antara penyebab meningkatnya perkara dispensasi nikah karena mempelai wanita hamil duluan atau ada juga pasangan usia dini sudah melakukan seks bebas. Faktor lainnya karena perubahan undang-undang. Datang alasan dari orang tua yang mengajukan dispensasi nikah oleh karena khawatir terjadi apa-apa, takut anaknya terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan tidak ada yang mengajukan di pengadilan agama ini dalam kondisi perempuannya, anak perempuannya itu dalam kondisi hamil. Dan tidak sedikit juga yang mengajukan dispensasi nikah itu karena antara laki-laki dan perempuan, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu sudah berhubungan layaknya sebagai suami istri. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, batas usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun, setelah berubah ke undang-undang nomor 16 tahun 2019, laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun. Pengajuan dispensasi nikah hanya bisa dilakukan orang tua dengan melampirkan surat penolakan dari KUA, buku nikah orang tua, kartu keluarga, KTP orang tua, dan akta kelahiran calon pengantin yang akan menikah di bawah usia pernikahan. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan